Komisi Pemilihan Umum Tabanan yang lenggarakan acara media gathering yang melibatkan para wartawan yang berdegas di tabanan. Hari ini merupakan kegiatan sosialisasi terkait pemilu 2019 yang melibatkan para wartawan untuk dalam pemberitaan selama pelaksanaan pemilu 2019. Baik, jadi kita mengadakan acara sosialisasi dengan bentuk media gendrik ini dengan teman-teman media asal kemampuan dan tabanan. Tidak lain tujuannya adalah untuk menyampaikan beberapa tahapan yang sudah berjalan dan yang akan dilaksanakan terkait dengan pemilihan umum serentah di tahun 2019 ini. Jadi rekan-rekan media juga perlu tahu sudah seberapa jauh tahapan peluli yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan sehingga teman-teman media juga ikut membantu memberitakan atau memediakan jadi seluruh kegiatan pemilih serentah di tahun 2019 yang akan datang. Jadi kesertanya adalah seluruh rekan-rekan media yang ada di Pemilihan Tabanan dan kita akan datang di CES Berdoberani. Dalam undang-undang, seorang berkatakan bahwa ketertediaan surat suara itu adalah DPT ditambah 2% dari DPT. Tetapi kalau kita melihat sejarahnya DPT, DPT itu dimulai dari DPS.